Jembatan Perawang yang berada di desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti Ambruk, Senin, 14 Agustus 2023, malam, jembatan yang menghubungkan antara beberapa desa di Kecamatan Tasik Putri Puyuh tersebut Ambruk diduga akibat tiang panjang Bajakropos. Jembatan sepanjang 70 meter yang menggunakan konstruksi trus bridge itu sebelumnya sudah mengalami kerusakan, yakni terjadi penurunan pada fondasi dan struktur bangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan, PUPR PKPP, Provinsi Riau, M. Arief Setiawan saat dikonfirmasi perihal tersebut membenarkan jika jembatan perawang di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini roboh. Jembatan itu roboh karena fondasi tiang panjang dari baja berkarat karena kena air payau sehingga kropos dan patah, kata Arief. Selasa, 15 Agustus 2023, Arief mengatakan, sebelum jembatan itu roboh pihaknya pekan lalu telah menurunkan tim untuk melakukan survei kondisi jembatan tersebut, atas kondisi itu, Arief menyatakan, Gubernur Riau telah menginstruksikan Dinas PUPR PKPP Riau melalui UPT Jalan dan Jembatan untuk membuat dermaga penyeberangan sampai jembatan selesai diperbaiki, Pak. Gubernur sudah memerintah kita untuk membuat dermaga penyeberangan agar arus barang dan orang di daerah itu tidak terputus. Hari ini tim sudah turun ke sana, maksimal besok sudah bisa dibuat dermaganya. Tukasnya, untuk diketahui, jembatan tersebut dibangun oleh Kabupaten Bengkalis dahulunya sebelum pemekaran, saat ini jembatan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun pada tahun 2017 ruas jalan berserta jembatannya diserahkan ke provinsi. Maka saat ini jembatan itu merupakan kewenangan pemprov Riau. Kan ini penyambung dia juga, muka tinggal penyambung dia, muka-muka semua doa.